Intro Assalamualaikum bunda-bunda cantik dan manteman semua Semoga bunda sekeluarga sehat selalu dan lanjar rezekinya ya bun Amin Walaupun sudah puluhan video cerama Ustadz Abdul Somad Atau biasa kita sebut UAS Yang sudah saya tonton melalui channel ofisial beliau di Youtube Tapi kayaknya masih ada yang kurang kalau belum hadir secara langsung di majelis ilmu beliau Makanya saat saya dan suami akan ada keperluan keluarga di kota Pekanbaru Sebelum berangkat saya juga pasang niat untuk menuntut ilmu hadir di kajian UAS Walaupun saat itu saya gak tahu harus datang ke majelis yang mana dan lokasinya dimana Saya cuma tahunya bahwa UAS tinggal di sekitar kota Pekanbaru Malamnya sebelum hari keberangkatan saya buka IGnya UAS Alhamdulillah bun dapat info penting Bahwa di akhir Pekan tersebut pas banget Beliau akan memberikan cerama dan tablik akbar di beberapa tempat di Pekanbaru Jadi makin semangat dong saya untuk ikutinnya Pokoknya saya pasang target bisa hadir langsung di salah satu majelis ilmu beliau Syukur-syukur kalau lokasi lebih bisa dapat duduk di depan Atau malah kalau mungkin bisa foto bareng UAS Tapi kalau mendengar kata tablik akbar Rasa-rasanya bakal susah deh Karena dari video yang saya pernah tonton Beserta tablik akbar UAS itu bisa ribuan orang yang hadir Hari Jumat pagi Dengan berbekal informasi nama masjid tempat lokasi acara kajian Duhal berlangsung Saya dan suami mulai bergerak menuju acara pertama Ternyata berlangsung di sebuah masjid Yang masih hanya berbentuk fondasi di sebuah kompleks sekolah Islam terpadu Topik kajian di pagi itu cukup menarik bun Yakni tujuh keutamaan berwakaf, infat atau sedekah Walaupun di bagian depan peserta yang hadir kebanyakan anak-anak murid sekolah tersebut Tapi para orang tua murid dan pengundung lain yang hadir juga banyak banget Di sini saya cuma ke bagian tempat duduk agak belakang Tapi saya gak patah semangat bun Habis dari situ buru-buru deh kita beranjak ke lokasi lain Mencari masjid tempat UAS akan memberikan hutbah Jumat Dilanjutkan dengan kajian umum plus sesi tanya jawab Oh iya bun, saya kepekan baru bawa mobil pribadi Jadi lumayan terbantulah saat berburu waktu mencari lokasi acara kajian UAS Jamaah pria, sholat Jumat di masjid ini saja udah membludak Apalagi ketambahan jamaah wanita saat sesi kajian umum Kayaknya nyaris gak mungkin deh bisa mendekat ke arah UAS Apalagi untuk bisa foto bareng UAS setelah acara selesai Tapi ada cerita menarik dan mengharukan di sini bun Jadi ceritanya setelah acara kajian selesai Saya mau sholat zuhur dulu di masjid tersebut Kodarullah seorang ibu menyapa saya dan tanya-tanya asal saya dari mana Saya jawab dari Jakarta Terus saya cerita Kalau saya sedang mengikuti safari dakwahnya UAS Tapi kesulitan mencari lokasi curama berikutnya Karena saya udah coba cari di Google Map Dan gak ketemu Rupanya Allah punya rencana lain bun Ternyata saya diajak oleh ibu tadi Ke rumah salah satu pengurus masjid Yang rumahnya digunakan oleh UAS Untuk beristirahat sambil makan siang Saat saya masuk ke dalam rumah tersebut Saya disambut dengan ramah oleh dan rumah Di situasi yang sangat langka itulah Saya memberanikan diri memberi salam kepada UAS Dan bilang Saya jamaahnya dari Jakarta Dan mengutarakan ulang Tentang kesulitan saya mencari lokasi curama UAS berikutnya di sore hari tersebut Tanpa saya duga Ternyata bun UAS langsung menjawab dengan ramah dan meminta Salah seorang dari timnya Untuk membantu mencarikan lokasi di Google Map Alhamdulillah Di rumah itu pula lah doa saya untuk bisa foto bareng dengan UAS Akhirnya dikabulkan oleh Allah Kemudian yang Allah kasih ternyata Ya gak cuma itu bun Jadi ceritanya saat UAS akan beranjak pulang Seorang ibu yang membawa dua orang anaknya Mendekat ke arah jendela mobil yang membawa UAS dan meminta doa dari UAS Untuk kebaikan dia dan anaknya UAS pun langsung mengangkat tangannya untuk memulai doa Saya yang awalnya berdiri dekat situ jadi terinspirasi juga oleh ibu tadi Lalu buru-buru deh saya juga meminta hal yang sama ke UAS UAS menengok sedikit ke arah saya Lalu mengangguk dan meneruskan doanya untuk kami semua Acara berikutnya berupa kajian sore yang ternyata Ternyata berlokasi di halaman TK Al-Quran Azhahra milik Yayasan Pendidikan Hajar Rohana Di daerah Rimu Panjang Dan ternyata hanya dihadiri oleh ibu-ibu jemaah majelis yang tinggal di sekitar situ Dan pada sore itu Allah pasti kasih kemudahan lain untuk saya bun Karena pengunjung acara disini gak terlalu ramai Maka saat acara selesai saya bisa dengan luasa silaturahmi Langsung dengan UAS keluarga beserta istri dan anaknya Di kesempatan emas ini saya minta lagi UAS mendoakan kali ini khusus untuk hajat-hajat saya Dan dengan ramah UAS kembali mendoakan saya lagi Malam harinya saya hadir lagi nih bun di tablik akbar UAS di daerah Payong Sekaki Jemaah tablik akbar sekaligus sholat isya berjamaah luber pengunjungnya Gak ada kesempatan sama sekali untuk mendekat ke arah UAS Esok harinya sebelum subuh saya sudah keluar hotel Untuk mencari lokasi kuliah subuh UAS dengan materi pembacaan kitab Muhtasar Atarahib Wa Atarahib di daerah Bukit Barisan Pekanbaru Pagi itu UAS membahas beberapa hadis dari bab tentang peringatan dari minta-minta Agenda berikutnya di hari Sabtu Itu adalah tablik akbar Ba'da Zuhur dan lokasinya lumayan jauh Karena sudah di luar kota Pekanbaru yakni di daerah Bangkinang Seberang Jemaah tablik akbar siang hari ini juga luber banget Dan saat acara selesai puluhan orang Jemaah pria langsung menyerbu ke arah panggung untuk bersalaman dengan UAS Dengan modal pengalaman di hari sebelumnya saya lebih memilih ikut mengantri di dekat mobil UAS Tapi sayangnya saya cuma bisa dapat tempat dekat jendela kanan Padahal UAS biasanya masuk dari pintu kiri mobil Jadi kayaknya sangat kecil kemungkinan untuk bisa mendekat ke arah UAS Pokoknya saya terus berdoa pada Allah Supaya diberi kemudahan lagi Agar UAS bisa mendoakan air mineral yang memang sudah saya siapkan Eh saat mobil sudah mulai mau jalan Ternyata jendela sisi kanan mobil dibuka sedikit Langsung deh saya kasih salam ke UAS Dan saya tunjukin botol air mineral untuk minta didoakan Alhamdulillah bun Ternyata mobil gak jadi jalan UAS minta rekannya yang duduk di dekat jendela kanan mobil untuk mengambil botol saya Setelah menerima botol tersebut Lalu saya lihat UAS mendekatkan botol ke arah mulutnya sambil berdoa Terima kasih Ustadz Semoga Ustadz sehat selalu ya Oke bunda-bunda cantik Sampai ketemu lagi ya pada video menarik lainnya dari channel Jasujan Jangan lupa subscribe, like dan komen Biar saya makin semangat berbagi info seperti video ini Assalamualaikum